Terima kasih telah menonton! Terima kasih ya, Mas. Selama setahun ini, Mas Bayu udah ngejaga aku. Dalam hidup aku, cuma ada dua laki-laki yang aku cintain. Almarhum Papa, yang kedua kamu. Udah dong, sayang. Kamu udah gak boleh sedih lagi sekarang. Karena sekarang udah ada aku. Aku janji kalau aku akan selalu ngejagain kamu, aku akan selalu bikin kamu bahagia. Kamu kapan mengurahin aku sama mama kamu? Mama aku tuh... Mama aku tuh orangnya beda banget, Mas. Bedanya? Dia orangnya alim. Dan aku yakin banget, Mas. Kalau sampai Mama tahu kita ini pacaran, aduh, gak mungkin deh, Mas. Pasti, pasti aku bakalan kena banget sama Mama. Kita ini udah setahun loh pacaran. Dan kamu harus percaya sama apa. Nanti kalau tiba-tiba Mama aku minta kita nikah, emang Mas Bayu udah siap? Mas Bayu, makasih ya udah nganterin aku pulang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Aduh, kok cuma segini sih? Rina! Ada apa sih, Bu? Ini kok cuma segini sih? Emangnya dagangan di warung Mas Toto gak laku? Ibu, katanya sekarang kuai Ibu keras. Ah, alesan aja tuh orang-orang. Harga gak mau naik. Tapi ukuran sama rasa mau tetap sama. Mana bisa semua bareng-bareng naik. Yaudah, besok kamu ambil dagangan di warung Mas Toto, terus kamu kirim ke warung Baba Ok, oke? Iya, Bu. Rini, kakak kamu Bayu udah pulang-pulang? Jadi, kamu teman dekatnya Ulang? Iya, Bu. Kamu serius sama Ulang? Serius, Bu? Bagus. Kamu kan tahu, dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran atau teman dekat. Jadi, kalau kamu serius sama Ulang, kamu harus segera melamar anak saya. Ibu akan kasih waktu sama kamu dalam seminggu untuk melamar dan dalam sebulan untuk menikah. Kenapa? Kamu gak bisa? Iya, Bu. Bisa. Nanti biar saya bawa ibu saya ke sini untuk melamar. Bagus. Nak Bayu, sekarang kan sudah larut malam. Jadi, tidak baik kalau seorang pria datang bertemu di rumah yang hanya ada perempuan. Iya, Bu. Kalau gitu, saya promisi. hati-hati, Mas Bayu. Boleh salah. apa? nikah? ya ampun Bayu kamu baru aja masuk kerja baru aja sebentar ngebantuin keluarga kamu sudah mau kawin ibu aja banting tulang selama ini jualan kue ke warung-warung untuk biayai kuliah kamu baru sebentar menikmati uang kamu kamu sudah mau kawin mikir dong kamu Bayu lihat rumah kita ini rumah kita kontrak dimana kamu mau taruh istri kamu ibu denger dulu dong kita aja tidur umpel-umpelan kayak ikan pepes lagian kamu gak kesian apa sama kakak kamu Rinan tega kamu ngelangkain dia bu denger penjelasan Bayu dulu penjelasan apa lagi Bayu kenapa sih kamu buru-buru mau menikah sudah kegatelan banget itu si Wulan bu bu Bayu yang ngajak nikah Wulan bukan Wulan yang minta lagian nanti setelah kita menikah Wulan gak akan tinggal disini kok bu Wulan punya rumah sendiri warisan dari amarum papanya bagus kalau gitu aku harus bisa ikut tinggal sama Bayu tidak disimulat mas Bayu cerita sama Wulan kalau dia itu hidup di keluarga yang sederhana dia rumah yang ngontrak dan yang penting yang harus kamu ingat kalau dia itu memang dari keluarga yang sederhana kamu tidak boleh melarang dia untuk membiayai keluarganya kalau masalah itu Wulan ngerti kok apalagi mas Bayu itu tulang punggung keluarganya saya menerima kenapa? kamu tidak mengatakan kamu tidak mengatakan kamu tidak mengatakan tapi kamu tidak mengatakan kamu tidak mengatakan mama bahagia akhirnya kamu akan menikah dan ada yang menjaga kamu jadi mama bisa pulang kampung. Kok bisa pulang kampung sih, Ma? Kamu nggak mau nemenin Wulan di sini. Tiga Wulan. Karena almarhum papa kamu pesan sama Mama. Mama harus menjaga rumah kita yang di kampung. Dan ini semua sesuai pesan papa kamu. Ini semua milik kamu. Wulan pasti bangun kesepian. Nggak ada Mama. Wulan masih kangen banget sama Mama. Enggak, sayang. Kamu kan sudah punya bayu. Lagian kamu bisa ngajak ibu mertua kamu, adik ipar kamu, untuk tinggal di ruang ini. Kan tadi kamu bilang, mereka memontrakan. Iya, Ma. Jadi, kalau Jeng Linda pulang kampung, Wulan tinggal sendiri di rumah ini? Iya, enggak dong, Buparti. Soalnya, kalau Wulan nanti menikah, Wulan kan akan ditemani sama Bayu, sama Buparti, dan juga adik kakaknya Bayu. Jeng Linda bener nih, enggak apa-apa. Saya justru lega. Sekarang Wulan ada yang jaga. Soalnya saya udah janji sama almarhum papanya Wulan, kalau Wulan nanti menikah, saya akan balik ke kampung. Bagus deh, kalau mamanya mau balik ke kampung. Jadi aku gampang menguasain rumah semula. Assalamualaikum. 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 Ada Buparti. Siapa, Rit? Ini, ini, Bu. Tante, apa kabar, Tante? Baik. Bu, Parti? Eh, Pak Harman? Iya. Apa kabar, Bu? Baik, baik, Pak Harman. Ini Sofie, ya? Iya. Ampun, cantik sekali kamu. Apa kabar, Tante? Baik, baik. Ayo, silahkan masuk. Ayo, ayo. Jadi, begitulah ceritanya Bu Parti. Maminya Sofiea sakit dan meninggal setahun setelah kami pindah ke Australia. Ina lelahi wa ina ilahi roji'un. Ya, enggak kerasa 14 tahun sudah Maminya Sofiea enggak ada. Jadi, yang memasaknya Sofiea, saya sendirian. Oh, iya. Saya baru ingat, 15 tahun lalu itu Bapak pindah ke Australia, Bayu baru berusia 11 tahun. Sofiea 10 tahun, ya? Iya, Tante. Saya tuh rindu banget, Tante, sama Bayu. Ya, pasti Bayu juga rindu sama kamu. Itulah sebabnya, Bu Parti. Kenapa kami datang ke sini? Nakset Harman? Eh, Sofiea sudah selesai kuliah, sampai master di Australia. Yang saya harap, dia selalu bilang ingin tinggal di Indonesia. Padahal hidup kami di sana sudah nyaman. Saya punya jaringan restoran Indonesia di sana banyak sekali. Ternyata, ada yang menawan hatinya Sofiea di sini. Selama saya di Australia itu, ya, Tante, saya tuh selalu ingat sama Bayu. Dulu, Bayu kan perhatian banget sama saya. Kita dulu juga satu kelas, jadi setiap saya diusilin sama teman-teman yang lain, Bayu tuh selalu aja ngebelain saya. Padahal, di sana anak kolega saya sudah banyak yang melamar Sofiea. Tapi Sofiea selalu menolak. Saat saya tanya kenapa, Sofiea justru mengeluarkan sebuah foto. Ini dia, Tante, fotonya, Tante. Jadi, foto itu diambil seminggu sebelum saya berangkat ke Australia. Waktu kita foto-foto, anak-anak tetangga itu pada ngeledekin saya sama Bayu. Dibilangnya kita tuh pacaran. Sampai akhirnya, Bayu tuh bilang. Disini, Cinyet! Sopiea sama Bayu itu pacaran! Hei! Kalian tau gak? Sopiea itu bukan pacar aku. Dia calon istri aku. Temen-temen nanti dateng ya kepernikahan aku sama Bayu Nah semenjak saat itu Tante Saya tuh selalu inget Bayu sebagai calon suami saya Seminggu yang lalu juga saya udah nemuin dia di Facebook Saya sih udah add dia Tapi dia belum approve saya Tante Nah sekarang saya tuh kesini Mau nagih janjinya Bayu ke saya Untuk jadi suami saya Tante Sofia, maaf sebelumnya Tapi Ibu, tolong jelaskan Sofia Sebenarnya Ibu senang sekali kalau Sofia bisa menjadi menantu Ibu Bayu Ibu mau bicara sama kabar Ya nanti aja Bu ya, Bayu udah telat ya Nggak bisa Bayu, ini penting Nanti aja Bu, kalau misalnya Bayu udah pulang kerja baru kita ngobrol ya, Bayu udah telat, beneran Ini soal kamu sama Wulan Ini kan semuanya udah dibicarain kan sama mamanya Wulan, jadi udah nggak ada masalah kan Ya Ibu berubah pikiran Ibu nggak suka sama Wulan Apa? Ya, silahkan duduk Sebetulnya saya perlu kamu sama Bayu Tapi Bayu udah datang lho Oh, Mas Bayu, Mas Bayu belum datang pak Nggak apa-apa, kalau gitu kamu aja Ada apa ya pak? Saya mau kirim kalian ke Korea setelah lebaran nanti Karena ada proyek besar yang harus ditangani di sana Setelah lebaran ya pak? Ya, kenapa? Gini pak, sebenarnya ini sih masih rahasia pak Insya Allah setelah lebaran, saya dan Mas Bayu kami akan menikah Dan kami akan menikahnya di kampung ibu saya pak Wah, itu suatu kabar gembira yang bagus sekali Terima kasih pak Oke, kalau gitu kalian berangkatnya setelah pernikahan saja Nggak apa-apa Nanti sekalian honeymoon di sana ya Oh, iya Terima kasih banyak pak Nanti saya langsung kasih tau ke Mas Bayu Saya rasa Mas Bayu pasti sangat excited sekali mendengar berita ini Baguslah kalau begitu Silahkan kembali ke tempat kamu Oh ya, mari pak Siapa ini? Lupa ya? Foto siapa itu? Itu kan kamu Ini Sofia Masih kecil-kecil Apa masalah sih? Sekarang kamu akan menikah sama Sofia Menikah? Ibu ini apa-apa sih? Oh, Bayu Sofia itu sudah nunggu kamu itu bertahun-tahun Tahu nggak kamu? Dia itu serius Buktinya dia datang sama papinya tadi malam Memohon supaya kamu menikah sama Sofia Bu Sofia sih kayak gimana bentuknya aku udah lupa, Bu Loh, bukannya waktu kecil dulu kamu pernah bilang sama Sofia Iya, kalau nanti sudah dewasa kalian akan menikah Lupa kamu Iya, tapi apa yang kita obrolin waktu masih kecil itu cuma lucu-lucuan, Bu Nggak ada maksud apa-apa Ya, udahlah Pokoknya ibu nggak suka sama yang namanya bulan Iya, Bu, tapi kan bulan Nggak, nggak bisa Udahlah, kamu ketemu aja nanti kapan, Ibu Atom Jadi maksudmu kalian akan batal menikah? Dan kamu akan menikah dengan orang lain Nggak, Pak Saya akan tetap menikah sama Wunan Terus kamu akan membanggang ibumu? Saya yakin Kalau saya sudah menikah sama Wunan Ibu saya nggak bisa bilang apa-apa Kamu yakin itu? Oke Saya akan bantu rencana pernikahan kalian Tapi jangan sampai Gara-gara pernikahan ini Kamu dianggap jadi anak berlaku Iya, Pak Saya punya rencana agar ibu saya memurus tuyatungan saya semua wunan Bagus kok begitu Bayu Bayu Siapa? Sofia! Tante, Pak Abad. Baik. Bayu, ajak duduk Sofia. Ayo, ini buat tante. Apa ini ya? Ampun, repot-repot. Enggak, aku tante. Enggak apa-apa, enggak ngerepotin. Aduh, terima kasih Sofia ya. Ibu mau ke belakang dulu, mau beresin di belakang ya. Aku enggak boleh begini dicuriga. Aku terpaksa sancurah supaya rencana aku menikahi mula. Itu enggak ketahuan sama ibu. Akhirnya, kita ketemuan juga ya, Bay. Aku tuh seneng banget. Kamu masih ingat kan sama aku? Iya, ingat. Ayo duduk ya. Iya. Aku tahu, kamu pasti masih ingat sama aku. Apalagi kalau kamu lihat ini. Kotak makanan ini. Di waktu kita sekolah, kamu bawain aku makanan. Dan sampai sekarang, aku masih simpen kotak makanan dari kamu. Terus, kalau kamu lihat ini. Di dalemnya, ada surat dari kamu. Ini tulisan aku? Iya. Itu memang tulisan kamu. Jadi, waktu itu kita lagi pelajaran matematika. Karena aku enggak ngerti banget sama pelajarannya, makanya kamu gambar itu buat kamu. Kamu ingat ya? Iya, ingat. Tapi ini belum semuanya, Bay. Masih banyak barang-barang di rumah dari kamu yang aku simpen. Ya Allah. Ya Allah, aku ingat dia memang teman aku waktu masih kecil. Tapi aku enggak ingat semua benda yang penuh kenangan yang dia bawah. Bayu, dari dulu sampai sekarang, kamu itu adalah bagian dari hidup aku. Dari kecil sampai sekarang, kamu itu tetap milik aku. Selamanya bakalan jadi milik aku, ya kan, Bay? Bilang sama aku kalau kamu juga ngerasain hal yang sama. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa perempuan ini merasa memiliki aku? Aku hanya milik ulang. Kita manusia Tidak akan bisa sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita. Tidak akan bisa sempurna jauh untuk 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 kita. Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu kenapa sih Mas? Aku perasaan dari tadi aku perhatiin kayaknya Mas Bayu lagi banyak pikiran banget. Mas Bayu lagi ada masalah ya. Serta? Mau cerita sama aku nggak? Eh... Enggak kok. Aku cuma mikirin kamu. Mikirin kapan kita nikah. Kapan kamu jadi istri aku. Enggak. Kamu gombal Mas. Kok gombal sih? Nurman. Saya sudah siapkan pesta buat pernikahan kalian berdua. Suatu acara yang sangat meriah. Sampai begitu, Sofya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Akhirnya impian kamu sekarang terwujud, ya? Kapan ya, Pak? Kita laksanakan secepatnya mungkin, ya? Iya, Bu Parti. Lebih cepat, lebih baik. Ya, beginilah kehidupan kami, Sofya. Ibu jualan kue di warung untuk membiayai semua ini. Tante, Tante itu tenang aja ya. Nanti kalau perusahaan yang saya bangun sama Bayu itu berjalan dengan lancar, Tante itu nggak perlu jualan kayak gini lagi. Amin. Tapi, Tante, kelihatannya Bayu itu beneran suka nggak sih sama saya, Tante? Kok kayaknya dia nggak semangat ya mau nikah sama saya? Mau dong, sayang. Cuma gini, Ibu mau jelaskan dulu Bayu itu bagaimana orangnya. Bayu itu ya, laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, soalnya dia sudah terbiasa ngurusin keluarga. Ya, mungkin dia ngerasa nggak enak sama kamu karena karena kamu sudah punya semuanya. Sementara dia nggak bisa ngasih semua itu sama kamu. Oh, jadi maksud Tante itu Bayu itu maunya saya hidup sederhana. Ya, nggak apa-apa juga sih, Tante. Eh, bukan. Maksud Ibu bukan gitu. Mungkin Bayu itu ya mau menyesuaikan diri sama kamu supaya supaya sepadan gitu sama kamu. Tante, Tante itu yakin? Yakin dong. Soalnya Ibu kenal banget sama anak Ibu. Jangan sampai dia mau hidup sederhana alias miskin kayak gini. Nggak jadi deh aku hidup enak kalau itu. Kenapa sih? Kamu nggak suka sama anak Ibu? Suka kok. Kan, Bang. Mas, Bayu makan di sini. Sepertinya bukan sama sebulan deh. Mbak, saya minta bilnya ya. Okay. Atuk. Atuk dengan saya. Saya saludit. Okay. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau iya kenapa? Wulan berat tahu kalau calon suaminya seperti itu. Jadi kacau ini! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Tidak! Ibu, saya pergi kemana? Tunggu, tidak mungkin. Tidak, Tidak. Tunggu! Ibu! Ibu Parti, kira-kira kita ketemu di sana nanti. Apa-apaan ini? Bayu mana? Ibu, pernikahannya bukan di sini. Tadi Rina mau kasih tau ibu udah keburu marah-marah. Bulan, ada apa sih sebenarnya? Jangan pura-pura gak tau. Saya sudah suruh anak saya Bayu untuk membatalkan pernikahan dengan Bulan. Dia sudah saya jodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya. Yang bisa mengangkat derajat keluarga kami. Jadi jangan harapkan lagi ya. Kamu Bulan, jangan harapkan menikah sama anak saya. Lupakan Bayu, lupakan hubungan kalian. Bye. Lupakan kenapa? Baik, gak masalah. Bulan. Kamu ikuti kemauan calon mertua kamu itu. Ibu gak, ibu gak rela. Kamu punya mertua seperti ini. Tapi, Mak. Jangan pakai tapi-tapian. Saya gak sudi punya menantu kamu. Maaf, Bu. Saya cinta sama Mas Bayu. Saya tidak mau dipisahkan sama Mas Bayu, Bu. Kenapa? Karena kamu sudah berbuat yang gangga sama anak saya. Tidak, Bu Parti. Cukup jaga mulut Anda. Bulan, tinggalkan Bayu. Tinggalkan Bayu. Bulan gak mau, Mak. Bulan sayang sama Mas Bayu. Maulan sayang sama Mas Bayu. Bu, tolong biarkan saya nikah sama Mas Bayu. Saya mohon. Oke, baik kalau gitu. Silahkan aja nikah sama anak saya. Tapi saya gak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Bilang sama Bayu ya. Dia gak akan pernah bahagia dalam pernikahannya dengan kamu. Karena pernikahan kalian berarti kematian buat saya. Saya tidak akan pernah mengganggu anak ibu lagi. Saya berjanji, Bu. Kita manusia Kita manusia Gimana? Gimana keadaan ibu, Mbak? Jadi ini yang kamu mahu, Bulan? Kamu mau menari di atas makam ibu kami, iya? Astagfirullahaladzim. Ibu? Ibu gak mati. Ibu saya sekarat gara-gara kamu. Kamu masih mau menikah sama Bayu, iya? Dengar ya, Bulan, kamu bisa menikah sama Bayu. Kamu boleh menikah sama dia. Tapi kamu ingat satu kata-kata saja. Kamu gak akan bahagia. Cinta kalian akan menguap, Bulan. Kamu gak akan bahagia sama Bayu. Bisturah. Bisturah. Bagaimana Mas Bayu? Jam berapa kita mulai? Iya, nampak lu Saya lagi berusaha untuk telfon Tunggu sebentar ya pak Oke, oke Terima kasih pak Keluarga ibu parti Silahkan masuk, ibu sudah siuman Ibu Saya selamat ulang Tapi jangan harap Keajaiban ini terulang lagi Kalau sampai kalian menikah Saya akan melakukan hal yang sama Dan gak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan saya Wulan Wulan, kamu dimana sayang? Wulan Halo Halo Wulan Wulan Maaf bu Mbak Rina Saya bukan tipe orang Yang bisa bersenang-senang di atas penderitaan orang lain Tolong pegang omongan saya, bu Saya Saya tidak akan pernah mengganggu anak ibu lagi Saya berjanji, bu Saya tidak akan pernah Saya sangat untuk kenal dengan anak ibu yang bernama Mas Bayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa tidak bisa tunggu sebentar lagi, pak? Sebentar lagi aja, pak Karena di sana ada yang menunggu saya lagi Permisi Iya, pak Terima kasih, pak Bayu, sebaiknya kita cek langsung ke rumah Wulan, ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu di jalan bulan, bulan, bulan! Mas, yang cari Ulan ya? Iya, Pak. Oh maaf, ini yang namanya Mas Bayu bukan? Iya, iya, saya Bayu, iya. Bayu, iya. Anu, Mas, Mbak Ulan sama ibunya tadi titip surat buat Mas. Maaf. Iya, tapi bulannya mana, Pak? Saya tidak tahu, Mas. Kalau gitu permisi, Mas, ya. Tolong lupakan aku, Mas Bayu. Lupakan rencana pernikahan kita. Dan jangan pernah cari aku, Bulan. Kenapa, Bayu? Bulan, Pak. Bulan, pergi. 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 Baik, 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 baik. Pergi. Pergi, nama kamu pergi. Saya sudah suruh anak saya Bayu untuk membatalkan pernikahan dengan Bulan. Dia sudah sejodohkan dengan perempuan yang jauh lebih kaya. Yang bisa mengangkat gerajat keluarga kami. Jadi jangan harapkan lagi, ya. Kamu Bulan. Jangan harapkan menikah sama anak saya. Lupakan, Bayu. Lupakan hubungan kalian. Bu. Tolong biasa nikah sama Mas Bayu, Bu. Saya mohon. Oke. Baik, kalau gitu. Silahkan aja nikah sama anak saya. Tapi saya nggak akan bisa menyaksikan pernikahan kalian. Aku ngesangkan. Itu kuasa. Aku ngesangkong. Ikan kembal. Kamu ngesangkan terus. Ulan saya sanggup melupain Mas Bayu, Ma. Hati Ulan berlat, Ma. Ulan, Mama jangan nangis. Mama jangan nangis, Ma. Mama nggak boleh sendir. Mama nggak bisa ngeliat kamu di sana. Sakitin kayak begini. Mama akan lebih sakit lagi. Hati Mama hancur, Ma. Nggak, Ma. Nggak boleh, Ma. Sebenarnya pada kesempatan ini, Bayu juga ingin menyampaikan sesuatu sama Sofia. Biasa, Pak. Anak muda. Sebenarnya, Bayu ini mau melamar Sofia. Akhirnya, Pak. Hari yang aku tunggu datang juga. Selamat ya, Sofia. Hai, Sia. Eh, silahkan, silahkan. Tidak ada semua buatan ibu. Tinggal. Tidak salah, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Papa. Halo, Sayang. Hah? Iya, Sayang. Hmm... Ah, bentar ya, Pah. Sampai ya. Makasih ya udah datang ke pernikahan gue. Oh, gue tuh seneng banget. Sampai ya. Maman, memang. Astaghfirullah. 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 Mama. 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 Astaghfirullah. Mama! Mama, Ulan! Mama! Dokter, gimana keadaan mama saya? Ibu, saya perlu jelaskan bahwa Ibu Linda mengalami serangan jantung. Dari pemeriksaan tadi, kami belum bisa menyimpulkan banyak. Tapi, saya sarankan agar Ibu menyediakan dana 70 juta jika memang Ibu Linda perlu dioperasi. Tapi, sabar dulu. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikannya. Memang ya, kapan mama saya harus dioperasi, dokter? Ya, lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa, besok pagi. Sekarang, silahkan Ibu melihat Ibu Linda karena sudah bisa dijenguk kok. Saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Ya Allah, aku sudah jual semua perhiasanku, ya Allah. Dan, aku juga sudah ambil semua uang yang ada di buku tabunganku. Dan, jumlah keseluruhan yang sudah aku pegang 47 juta. Masya Allah, aku masih perlu uang 23 juta lagi. Tapi, dari mana uangnya? Apa, aku jual rumahku? Enggak, enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak mungkin aku jual rumah secepat itu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pikiranku buntu, ya? Kamu, kamu udah buat hati aku menderita. Kamu buat aku berantakan. Kita selalu menikah di saat kamu pergi, Ulan. Kita manusia Kita manusia Jadi begitu ceritanya, Pak. Bu, emang kekurangan biayanya berapa? Semuanya 23 juta, Bu, kekurangannya. Tapi, ya, tapi saya akan nabung, Bu. Dan kalau uang saya sudah terkumpul, saya akan kembalikan kepada bapak dan ibu. Sekarang yang saya inginkan, hanya ibu saya sembuh, ibu saya sehat, Pak. Ya sudah, kamu tenang saja, ya. Nanti kami bantu. Dan selama ibu kamu dirawat, lebih baik kamu tinggal di sini saja. Jadi kamu enggak usah balik ke desa. Tapi, Mas Bayu, Mas Bayu enggak tahu cerita ini, kan, Bu? Kalau itu memang keinginan kamu, saya pasti menghargainya. Saya enggak akan bilang sama Bayu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali, Bu. Eh, sorry. Oh, maaf. Oh, iya. Enggak apa-apa, kan? Maaf, maaf juga. Maaf saya enggak lihat. Maaf, ya. Lagi nunggu operasi? Iya. Mama lagi operasi jantung. Dokter? Dokter jantung, ya? Iya, tapi saya spesialis anak. Oh, iya. Iya, iya. Oh, iya kenal tadi saya Sony. Iya. Iya, bulan. Ulan. Mari. Makanya nanti bulan masakin makanan kesekan mama, ya. Terima kasih dokter Sony. Iya, sama-sama. Kamu sudah mau pulang sekarang, bulan? Iya, dok. Maaf, kenalin ini dokter Sony. Iya. Halo, tante. Saya Sony. Gimana tante perasaannya sekarang? Eh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, yaudah kalau gitu, aku anter pulang sekarang aja ya. Aku lagi free call sekarang. Enggak usah dokter, enggak usah repot-repot. Sudah, enggak apa-apa. Ya, aku ambil Ali ya. Tante ya. Sudah. Terima kasih. Wulan, apa pernah Bayu menghubungi kamu lagi? Kebetulan, saya udah ganti nomor telepon, Pak. Jadi, Mas Bayu sudah tidak menghubungi saya lagi. Emangnya kenapa, Mas? Tiba-tiba nanyain Bayu lagi. Tadi pagi, dia mengajukan surat resign. Katanya, dia mau menjalankan bisnis bersama istri dan mertuanya. Pak Rahmat, karena Mas Bayu sudah tidak lagi kerja di kantor Bapak, gimana kalau saya kembali kerja di kantor Bapak? Karena utang saya kepada Bapak dan Ibu juga kan sangat besar sekali. Jadi ya, saya juga perlu menabung untuk gantiin semua uangnya. Soal uangnya, jangan kamu pikirkan lagi ya. Tapi kalau soal kerjaan, saya rasa saya bisa menerima kamu kembali. Mungkin dengan kamu bekerja, kamu bisa menjadi sibuk, jadi kamu bisa sedikit melupakan masalah kamu. Terima kasih banyak ya Pak, Ibu. Pak Rahmat, saya rasa juga Bayu sudah melupakan bulan dengan istrinya dia yang sekarang ini. Kalau gitu, kami mau balik dulu ke rumah. Pamitul ya Pak ya, terima kasih. Marih Pak, Ibu. Terima kasih Pak. Marih Pak, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Ya kan lah? Udah SMS aja. Bilang Ibu sakit. Ibu sakit? Gia, Bayu. Bayu, kamu dimana? Ibu gak sakit. Kamu ketemu siapa tadi? Wulan ya? Iya, kalau Wulan kenapa Bu? Dengar ya. Sebentar lagi adik kamu mau berantak ke Australia mulia. Dan kakak kamu mau menikah dengan biaya bertualamu. Jadi kamu jangan bikin kacau semuanya ya Bu? Ibu cukup. Aku udah gak peduli lagi sama semuanya Bu. Kalau perlu, aku akan nikah sama Wulan. Tidak. Bayu. Kamu dari mana? Di jam segini baru pulang. Ini udah subuh, Bayu. Kamu habis minum? Iya, aku habis minum. Tapi tau kamu tuh gak pernah minum, Bay. Lepasin, lepasin. Bayu! Siapa cewek yang tadi kamu temuin di kantor? Dia bukan siapa-siapa. Dia pernah punya hutang sama aku. Itu aja. Loh, kata kamu. Kamu yang punya hutang sama cewek itu. Bayu! Bayu! Jawab, Bayu! Ya, aku ngantuk. Aku mau tidur. Ya, jawab. Itu siapa? Bayu! Bayu, jawab, Bayu. Kamu gak boleh jadi milik orang lain. Bayu, jawab! Pagi, Mas. Bulan. Iya, Mas. Ini salapan ya. Jangan lupa dimakan ya. Iya, Mas. Bulan pasti makan kok. Bulan pergi ya, Mas. Iya, saya. Waalaikumsalam. Saya Pak Bita Tante ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Mas. Udah. Alhamdulillah. Ulangan bukan jodoh yang tepat. Dapat dokter. Pintar. Alim pula. Kualiannya baik lagi. Siapa sangka sebulan lagi mereka akan menikah. Pintar. Rasanya senang banget. Ya, karena kamu. Dan juga mama kamu. Mau. Menerima lamaran aku buat kamu. Kenapa ya aku tuh ngerasa. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku. Maafin aku Mas Oni, sebenernya aku masih belum bisa ngelupain Mas Bayu. Ya aku paham. Aku paham. Sekarang kamu belum bisa cerita sama aku. Tapi aku mohon sama kamu, Nanti kalau kita sudah menikah, Tolong, kamu ceritain ke aku. Jangan ada yang sembunyi-sembunyiin lagi. Bayu, Bayu! 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 Cukup, cukup. Tolong jangan dibahas. Oke? Mas, kita pergi dari sini. Mas! 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 Tolong jaga sikap ya! Cukup, Mas! Bayu! Cukup kamu jalanin sama aku. Dia itu siapa? Bayu, dia itu siapa Bayu? Udah sebaiknya kita pulang, ya? Bayu! Jadi sebenarnya, siapa perempuan itu tadi? Sophie, kalau kamu mau tahu ceritanya sesungguhnya, aku akan ceritain sama kamu. Oke. Dia itu mantan kelas Yahu. Sebelum kamu masuk, di dalam kehidupan aku. Apa? Apa? Iya. Kami sudah hampir mau nikah. Tapi entah kenapa, tiba-tiba dia pergi. Gak tahu kemana. Dan dengan paksaan ibu. Dengan paksaan ibu, terpaksa aku sempurna kamu. Bayu! Enggak usah kamu bahas lagi itu semua. Biarin aja, Bu. Biar Sofia tahu semuanya. Rina rasa sekarang sudah waktunya kita jujur sama Bayu dan Sofia. Hah? Jujur apa? Bayu, Bulan tidak pernah benar-benar meninggalkan kamu. Udah, udah, udah. Nggak usah diomongin lagi tuh. Ibu, Bayu. Ibu pura-pura mau bunuh diri dan mengancam Bulan. Kamu punya apa sih, Rina? Bulan tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kamu. Rina! Ini balasan kamu sama ibu ya. Ibu sudah mati-matian supaya pernikahan kamu itu bisa megah. Tapi Rina nggak mau hidup aku kayak begini, Bu. Rina lebih baik hidup sederhana seperti dulu, tapi kita nggak pernah nyakitin orang. Apalagi kalau Rina harus nyakitin adik Rina sendiri. Stop! Rina! Stop! Tante, saya pikir tante tuh bisa menggantikan posisi mama saya, tante. Tapi ternyata, tante tuh justru menjermuskan saya. Saya muak sama kalian semua. Lihat, lihat semua anjar, kan? Ibu, ibu, ibu! Bayu! Ulan, kamu kenapa? Sejak pulang makan malam sama Sony, dari kemarin kamu kok lusuh begitu sih? Maafin Ulan, Ma. Ulan nggak bisa ngebuangin hati Ulan, Ma. Ulan udah ngomong sama Mas Sony. Kalau Ulan nggak bisa nikah sama dia, Ma. Astagfirullahaladzim. Udah dua kali tanpa sengaja Ulan ketemu dengan Mas Bayu. Dan hati Ulan. Hati Ulan tetep Mas Bayu, Ma. Ulan nggak bisa, Ma. Ulan, apapun keputusan kamu itu, harus didasari dengan niat nilai ta'ala, nak. Kenapa hidup Ulan sial banget, Ma? Astagfirullahaladzim. Kenapa hidup Ulan sial kayak gini terus, Ma. Istighfar Ulan. Apapun yang terjadi di hidup kita ini, adalah semuanya takdir dari Allah. Dan kita kalau beriman, harus menerima takdir itu dengan ikhlas. Insya Allah, takdir itu, justru membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi kenapa, Ma? Kenapa semua ini nggak sesuai dengan doa-doa Ulan, Ma? Itu semuanya rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Kadang, mulut kita itu terbaik buat kita. Tetapi di mata Allah bukan, bukan yang terbaik untuk kita. Juga begitu sebaliknya. Hanya Allah yang mengetahui semuanya. Kita serahkan saja sama Allah, ya. Ya, Ma. Makasih ya, Ma. Siapa ya, Ma? Nggak tahu ya. Coba Ulan lihat ya. Permisi. Boleh saya masuk? Maksud saya, kami. Silahkan masuk. Saya mau langsung to the point aja. Saya kesini, saya mau mengembalikan Bayu sama kamu. Awalnya saya pikir Bayu itu milik saya. Tapi ternyata saya itu salah. Maaf, Mbak Sofia. Saya, saya kurang mengerti apa yang Mbak Sofia bilang. Waktu saya minta Bayu untuk menikah dengan saya, saya tuh nggak tahu kalau ternyata Bayu itu udah punya kamu. Dan sekarang setelah saya tahu, saya mau mengembalikan Bayu sama kamu. Besok saya akan mengajukan gugatan cerai. Dan setelah itu, saya akan kembali ke Australia. Begini, Sofia. Begini, Sofia. Suami, kekasih, itu bukan milik kita. Mereka bukan barang yang bisa dikembalikan begitu aja. Semuanya itu adalah milik Allah. Dan perlu Sofia mengetahui. Allah itu mengizinkan perceraian. Tapi Allah membenci perceraian itu. Tapi Tante, saya tuh nggak bisa terus menikah dengan Bayu. Sedangkan anak Tante tuh harus tersiksa batinnya, Tante. Saya nggak bisa. Keputusan saya ini udah bulat, Tante. Saya akan tetap bercerah dengan Bayu. Kamu bagaimana, Bayu? Kamu setuju? Saya... Saya udah banyak lakukan kesalahanmu. Karena itu... Karena itu saya udah kehilangan mulai. Dan sekarang ibu saya juga kena stroke. Dan istri saya mau menceraikan saya. Saya udah nggak tahu mesti gimana lagi, Bu. Semuanya saya serahkan sama Sofia. Dan Nulan. Sebelumnya saya mohon maaf, Mbak. Sebenarnya... Saya itu udah pernah ngerasain rasanya sakit hati. Rasanya kehilangan orang yang saya cintai. Apa... Apa Mbak Sofia udah siap? Kalau Mbak Sofia akan kehilangan orang yang Mbak Sofia cintai? Siap ataupun nggak siap. Saya akan tetap bercerai dengan Bayu. Kamu sendiri... Masih cintakan sama Bayu? Gini loh Mbak Sofia... Udah banyak sekali hal-hal yang saya lewatin Mbak Sofia selama hidup saya. Tapi... Saya bener-bener mohon maaf sekali. Karena saya nggak bisa ngeboongin hati saya Mbak. Kalau saya itu cinta sama Mas Bayu. Hati saya cuma buat Mas Bayu Mbak Sofia. Permisi Tante. Mulai. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bu Parti... Yang sabar ya. Kuatkan hati. Banyak zikir ya Bu. Bu... Bayu mau minta izin sama Ibu. Bayu mau menikahi Wulan. Bayu mau menikahi Wulan. Bah Türkiye nama enak berkata seperti ini, masak yang dia iblik. Arab ini... Terima kasih. 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 Terima kasih.